CHAT MEBIUM DYNAMITE HO! Halo guys! Ya kembali jadi Chadra dengan gameplay Ultraman Legends of Heroes 2 Karena lupa dia pun banyak yang request ya Bang! Mainin dong bang! Mainin dong! Kan kemarin lu di live orang maini pvp tuh ya kan Aduh Jadi ini sebenernya gua mainnya udah lama ya guys ya Pas awal-awal baru rilis di X7 market gua langsung download loh Gitu kan makanya sekarang levelnya bisa 50 ya kan Karena tiap hari main mulu Aduh seru pak gamenya Jarang-jarang loh ada game kayak gini Bisa di apa lagi? Bisa room tour lagi Kok room tour? Bisa jalan-jalan kita di negeri cahaya co Kapan lagi bluzzer bisa ke negeri cahaya gitu ya kan? Yo Putri Yulian Yo! Latih saya! I have several questions Oke untuk download gamenya sejauh ini masih di 2 aplikasi doang ya guys Ada di X7 market sama 4399 Tapi disini gua tetap nyaranin pake X7 market karena jauh lebih gampang ya Soalnya tinggal login pake email doang Kalau di 4399 mah ribet banget Itu sampai perlu nomor telepon China segala macem Jadi mending dari X7 market aja dah Terus untuk size gamenya pas gua cek ini sekitar 3,6GB Karena ntar di dalemnya masih harus download lagi ya Kemudian kalo ditanya gamenya enteng atau berat Jujur ini berat banget sih Gua main dari emulator Android Dusta aja masih patah-patah loh Temen-temen lihat lah itu fpsnya astaga Gak tau mungkin pengaruh koneksi internet atau server yang pasti ini gamenya berat ya guys Lancar atau enggaknya bisa lu pada nyoba sendiri lah Bahkan kadang pas mau login atau pengen main VVP lebih lancar emang harus pake VPN juga sih Ya kalo masih ada yang bingung atau pengen ngasih tambahan bisa langsung komen di bawah aja ya Oke ini sebelum mulai kita kolek-kolek apa dulu ya Ini pesan apa nih ya kan? Bahasa Cina semua pak Guys ini kalo mau add gimana guys? Gua dari awal main sampai sekarang gak ngerti add gimana loh Apa nih? Oh Carmira nih eventnya Eventnya kalo gak salah terakhir deh hari ini Iya terakhir Klaim Klaim Oke dapet 140 Udah abisin aja lah Abisin aja lah Abisin aja lah Terus dibawahnya ada event Baltan ya ini Kalo gak salah buat dapetin Baltan gini juga deh Ya jadi kita bisa mainin ya guys ya Ini Baltan malah jadi Malah jadi Malah jadi Bartender Baltan kalo lagi gak ada kerjaan gini Sud Anjir Kenapa dia? Ini yang kedua kalo gak salah masih gampang deh Yang kedua ya Yang ketiga tuh susah banget anjir Gila Aduh yang demaga nih yang ketiga udah susah nih Anjir anjir Bisa tilt bisa pake touch screen Udah touch screen aja lah Gila Oke jadi abis tadi kita bisa Klaim-klaim beberapa item ya guys ya Kayak ini Terus bisa dibeli juga Tujuh minggu lagi Eh kok tujuh minggu? Tujuh hari lagi nih bentar lagi Gua sih Gua sih biasanya beli fragment Baltan ya Lumayan pak Upgrade Jadi bintang 2 Oke terus yang ini sih Ini event battle pass ya Battle pass sih jatuhnya Jadi kalo mau dapetin baru sasejin Harus Apa dulu ya guys ya Harus beli battle pass Oh ya ini harian nih Klaimnya Udah 10 menit Udah 20 menit Anjir Gua udah main 20 menitan ya Oh dapet Energi gratis nih Lumayan Yang Belazar mungkin next video kali ya Gua mainin Kalo yang hari ini sih Gua mungkin skip-skip aja Ini yang misi ketiga Garon seru loh Frank mainnya blazer Tinggal dikit lagi Tinggal 38 Ini kayaknya next video gua bisa bikinin apa juga deh Blazer bintang 6 Ini blazer 2 bintang 5 Mebius Masih bintang 2 Karena gua jarang gacha pak Itu orb Ini karakter yang gua punya ya Aduh sayang nih gua belum punya X sama Fuma gitu kan Kalo gak salah tuh Fuma sama X tuh di PPP lagi jadi meta banget loh Jadi meta banget pak Gitu kan OP lagi ya Ini claim dulu kali ya ini itemnya Oke terus ini di Leo kita claim 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 Dapat apa lumayan Terus ini di tempat zero Dapat apa Dapat energi 40 Kalo di ultra kolosium nih Titas gua udah Ini gua taruhnya titas sih emang Level 24 aja Dapat apa nih Oh dapet zeton sama Z Ya ini sekarang kita baru bikin daily ya guys ya Ini claim dulu login Buat temen yang pengen cepet-cepet naik level itu bisa daily daily ya guys ya Ini lumayan loh Sekali claim nih Dapat berapa dulu Dapat 200 XP kalo gak salah Oke Bisa di skip bisa apa Cuma kalo gua sih udah lah Kita mainin lah ya Heet Chat Oke jadi disini kita disuruh Ngelindungi apa ya Ngelindungi King Joe Cok patah patah Cok Cok Anjir ini game berat banget Lihat liat liat nih Ini apa yang mau dimainin ya kan patah patah Lihat liat 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 Lihat liat 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 Lihat Ya untung sih gua PPP lancar ya Oke ya lawannya itu Legionoid versi Dada Zeperion Kosen Ulti Tidak Tidak Oke udah skip aja lah Claim dulu Buat daily Nyoba gak ya Eee Pakai nya tiga Akhirnya lancar juga Lumayan lah Harusnya itu tiga dipakainya di awal Si Kuntilana muncul juga Apaan tuh? Anjay Merium Dynamite Kan tadi disuruh main dua kali itu udah lah Yang sekali skip aja lah Yang sekali lagi Dapatnya King Joe juga dong Kalau ini sih gampang ya Ini klaim-klaim doang nih mah Oke kalau ini sih disuruh lawan Kanegon Kalau nggak salah Blazar Raihlah sendirian Anjay Ini tempatnya dimana nih? Ngelek, ngelek, ngelek Mampus, mampus Lihat FPS-nya FPS-nya dua Anjir ini mau main apa nih? Berat pak gamenya sumpah Blazar Kosen Blazar Kosen Oke ultilah ya Set, ya kan? Ultinya Chilisofar Sword Jangan lupa berdoa dong Blazar mah wajib Kalau ini sih Wah ini lawan boss nih mah Mending Gata Nozowa nggak sih? Kenapa nih? Kenapa nih? Kenapa nih? Set Waduh Gata Nozowa Aduh gue lupa lagi Zero gue bukan Belum punya ulti ya Ulti dua Gata Nozowa mah Abisanya nyamping doang Anjir Bahar Ki Kores Itu pukulnya kemana Zero? Anjir Itu tadi apaan Sok? Ya 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 Mana sih Gata Nozowa? Bye Have a great time Hop Barki Kores Nice Ya oke Yang bener Berarti lawannya Picmon Bentaran doang ya Oke selesai tadi Langsung aja Kita claim satu-satu Ya kan V-200 Oke naik level Oh 51 ya Bentar lagi 52 kayaknya Nelesain daily Sekali lagi deh Nelesain daily besok Bisa tuh kayaknya Oke Oh dapet apa juga tuh Dapet kapsul emas Ini yang Leo nih Gue bingung Leo nih misinya gimana Quest-questnya itu Bisa sih Bisa sih translate Oke jadi kapsul emas tuh Fungsinya buat gacha ya guys Ini contoh Kalau mau dapetin Blazer Fodora Armor Harus gacha 120 kali Ya mungkin next video kali ya Terus kalau mau dapetin kartunya Harus gacha 30 kali Kartunya sih gini Kalau yang Blazer Tadi tuh karakternya Lumayan banyak deh Bedanya mah cuma di Gada Delta Rise Trigger gak tuh Toregia sama Itu Lupa gue Ntar-ntar kita cek ya Ngomong-ngomong Gue sih bisa dapet X ya X atau gak Fuma Gitu dari sini Kalau yang biasa kita gacha Sih ini ya Ini makanya kemarin Pas dulu pertama kali main Gue nyobanya Gue pilihnya malah Zero Beyond gitu ya kan Tapi sih rekomendasi Tetap Zero Beyond sama Griza ya Nah ini kalau yang Tri Squad nih mungkin Rate-nya lebih agak kurang sih Soalnya dia pake Capsule Silver Dapetnya lebih sering Dapet fragment gitu ya kan Dapet karakter Kadang bisa bagus Kadang ya gitu lah guys Hoki-hoki-an Kalau ini Delta Rise Sama Toregia Ya bisa gacha lah gitu ya kan Dan ini gacha rate-nya Jujur Gak ketebak ya Lu bisa gacha 80 kali Atau gak bisa lebih Cara karakter sih Sebenernya mirip-mirip Fadoran Armor tadi sih Ya masih dapet Apa gitu Orb Origin 3 Ya kalau yang tadi Udah pasti Belazar Fadoran Armor Kalau yang ini Macem-macem ya guys ya Lu bisa dapet Jit Galaxy Rising Toregia Delta Rise Gilbalis Ada Ini Gilbalis Walaupun Apa OP juga loh kemarin Terus yang dibawa nih Yang gacha-gacha kartu ya Gacha rate-nya Jujur Ya masih Masih biasa aja sih Waduh ada orang yang pake Mebius nih cok Jalan-jalan lah ya Kapan lagi Belazar ke itu Ke negeri cahaya Boleh jadi anggota Nugent gak Boleh masuk gak Lepak guru Lepak guru Jalan-jalan Jalan-jalan dulu gak sih Yo Semangat Nih sampingnya Kalau gak salah ribut deh Anjir ada Gilbalis cok Orang Delta Rise Ko juga Ada Bass Chuck Scott Ultra Force semua nih mah Ada Hikari juga Ada Astra Siapa dia guys Siapa Kok kayak Gak Gak pernah liat ya Si Ultraman lupa jurus Ya guys Kurang lebih gitu aja Untuk gameplay hari ini Mungkin next video Gue bakalan gacha Blazard Fadron armor deh Karena bentar lagi tuh Bannernya udah mau habis sih Cuma dikasih 20 hari doang Jir Belum sekalian gacha Sama kerkunya juga lagi Ya intinya nih game Untuk sekarang seru banget lah Apalagi kita Kalau udah nyoba PvP Lancar Bisa combo Beuh Enak bener tuh Tapi kalau ditanya Apakah Ultraman Legend of Heroes 2 Bakal rilis di Playstore juga nih Gue kurang tau ya Kemungkinan bisa Kemungkinan kagak Kalau bisa pun Kayaknya lama loh Saran gue mah tetap mainin Yang versi China aja ya guys Udah paling bener sih Update-nya cepet Karakternya banyak Biasa mah Yang global update-nya lama banget Balik ke masing-masing lah Jajalpa Like share, subscribe Dan sampai jumpa Di video Ultraman Yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax